Nah ini guys, aku udah sampe di rumahku dulu waktu aku di Jakarta. Ya ini rumahku dulu. Dimana? Di Potelot. Gaman era 90-an tuh bahkan STM sejakarta yang di luar berantem. Masuk sini. Ramai. Senyum, senyum. Nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Nah. Terima kasih pelanggan. Terima kasih pelanggan. Sub indo by broth3rmax Ini rumahku dulu, nanti aku tunjukin kamarku di belakang, ini aku udah sampai di potlat Nah ini guys aku udah sampai di rumahku dulu waktu aku di Jakarta, ya ini rumahku dulu Dimana di potlat, dimana di tempat slot Jadi ini dulu aku disini, nanti aku ceritain ini warung, itu studio, aku tau kamarku dulu di belakang Sekarang dulu ini rumah tapi sekarang udah tempat bagus lagi, studio lagi Jadi ini udah hidup banget dulu ini cuman TK, sekolah TK Sekarang udah jadi markas semua, keren Yuk kita sekarang ketemu sama mas-masku di dalam sini Mas, kakak Akhirnya ketemu dan aku bisa pulang ke rumah lagi Orang lama Orang lama Ini masku benar dulu yang ngajarin aku sampe begini, mas bim bim, tapi yang nemenin aku kalo disini rada abad, zaman dulu ya ini Karena pernah tidur baru bersama dia Tapi kalo mas bim bim yang ngajarin aku sampe begini Iya Semoga sampe tua ga bandel Biasanya yang dulu ga bandel, tuanya bandel Sekarang ga mas Dulu punya sarung cuman anak Yang lain ga punya sarung Sarung Mas, terimakasih aku sekarang mau mampir kesini Iya, apa kabar nang, sehat Alhamdulillah mas Sayangnya aku seneng banget ditempat ini Kalo udah kesini tuh kayak mau nangis aja Gak inget banget Dulu pertama pindah kesini dari Bandung ya kamu Awal dari Bandung Dari Bandung Bukan dari Jember Belum dari Jember Jadi ke Bandung dulu baru ke Sleng Jadi dari Bandung langsung Sleng Nekatnya dulu disitu nunggu di studio Setiap subuh nungguin aja kebin ketemu Sleng Akhirnya memang takdir perjalanan hidupku disini Jadi aku mulai dari sini dan aku dibesarkan dari sini sampai hari ini disini Pak yang bawa diri ya Bawa Pak ya Jadi kenal sama Pak Baru aku ketemu emas ketemu kakak Ketemu bunda deh Iya, bunda langsung ngomong Kamu ga apa-apa disini Hah, terbisa ya Bukan orang Sleng Tapi aku dipersilahkan hidup disini Soalnya kayangan bunda Kayangan bunda Semua yang udah nakal kan waktu itu Iya Iya Jangan bingungan kalo Wah ales Allah tuh ga waktu Iya Bener banget ya Hehehe Bunda-benda He? Oh iya Hai Mana bunda aku ingin ketemu bunda loh mas Aku boleh ketemu bunda loh mas Eh masuk yuk Yuk Ayo 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 Ini anaknya mas bim-bim sih Pak Iya Kami aku kirimin Udah Pokoknya kalo kamu tag ke umanang Pasti umanang report Masuk Ini ga tag Ini kok ga tag-tag lagi Karena dia tentu muncul gitu kan Di ininya aku Ah gua report aja deh Tapi kalo kamu tag pasti aku report Aku temu bunda Ayo dong mas Aku ga enak ga ketemu Harus ketunggu dulu Berciam tahan dulu aku iya Intro Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Baik 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 Ya bapak sehat ya Ya bapak sehat Ya 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 mas Ini bapakku dulu disini Hehehe Ini bapakku disini Mas Ini lagi ini mas yang paling tua dulu Ini yang sering ngebully aku cuma dia ini Hey Gak boleh Gak boleh Gak boleh Yang sering ngebully aku ini iya kalo ga dibully aku dulu ga jadi beneran nganjarin ini apa? filosofi jadi ngebully itu dalam rangka ya? iyaa kalo dibully dulu ga hebat beneran wih ini foto-fotonya guys Gubernur DKI pertama yuk Gubernur DKI pertama jadi kalo temen-temen mau tau Gubernur DKI pertama itu adalah bulyutnya Mas Bimble kakek kakek kakeknya Mas Bimble Sumarno Sumarno ini baru ibu kuih apa? ooooh aduh aduh dong aduh dong gimana saat itu ga papa? ga papa iya udah mana makan? udah saya berangkat tadi udah dan saya habis dari Turki jadi saya ga makan nasi lagi terus makan sayur hari ini udah turun 7 kg udah 7 kg udah 7 kg turun cepet banget kadang ga makan nasi kadang pengaruh ya nasi ya ga makan jadi kalo minum gini-gini ga ada gulanya semua jemila ini mau nyemil jadi ga minum suruh ilah untuk makan sayur biar buruknya ya kalo mau ga makan daging apa ga makan nasi nasi aja itu udah jauh turunnya pasti dropnya jauh tentang makan tentang engga juga Mas aku bener-bener ijo-ijo aja salad aja ga yang ada itu ga ada hebat mau muter-muter ayo mudah saya jalan dulu ke depan iya saya sehat iya dulu ini kosong Taman Taman dan Bali-Bali itu iya dulu itu sekarang jadi rumah Mas Bim-Bim di sini jadi tembus kesana dong Mas pintunya wah keren banget tanah sebelah aku beli Nang yang sebelah mana Mas rumah yang nembus jalan pensil oh yang nembus itu yang sebelah sana ga 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 sampe tapi kan tembus langsung ke jalan situ kan gede dong lumayan iya gede dong jadi ini guys Pindopo tuh disini Nang ini kan iya dulu kalo kesini loncat soalnya hehehehe ini kamar kalo kesini loncat kamar 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 sebelah kiri ada sebelah kanan iya kan waktu itu ada kulameran ga Mas sini dulu dipindah dipindah iya ditutup pindah ke belakang kamar ya bisa ya iya yang waktu itu aku pamit Mas iya iya ke sini ya ini 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 kamar mandinya dulu juga berarti ini kemungkinan kamar mandi iya 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 di tempat gue dulu kamar mandinya ada obang segi iya jadi kamu mau pipis maksud itu 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 bener dulu ya ampun ya kita yang hidup apa cowboy banget ya laki semua ini kamar mandi berarti kamar laki semua iya kita happy 24 jam ga tidur Slank atau potlot itu udah melahirkan grup-grup hebat. Gigi itu motornya Ronald sama Thomas. Nongkronnya dari sini. Dan Gigi itu juga bagian yang terbentuk dari komunitas ini. Almarhum, Iman. Banyak orang hebat yang lahir dari komunitas ini. Opie Anderesta. Ya Gigi terinspirasi bikin band, pengen punya band gede. Bikin Gigi makanya awalnya udah ngeliat. Si ini nih, Bujana. Gua ngiriin sama Slank ga punya band gitu ya. Tapi sebetulnya Mas, awal-awal Dewa nyampe Jakarta, nongkronnya di sini juga sebetulnya. Dhani itu pernah di kamar ku tidur. Lasso ya sering di sini, kalau Lasso sering ke potlot dulu. Bangor semuanya. Bangor semuanya. Oh dan itu kayak ke tempat lho? Iya. Kan sering mampir ke kamar, nongkron, nongkron di depan. Iya sih. Aku ulang tahun, itu dikirimin bunga. Gede. Aku ga merasa apa-apa kan, abis itu aku ke rumah dia, abis itu dekat dari rumah dia. Kamu sombong banget sih, terima kasih. Apaan? Aku dikirim bunga ke potlot. Bunga apa? Bunga buang tahun. Oh masak, aku ketep ke gudang dekat studio. Ini bulan lu. Oh my God. Itu anak-anak kelakuannya tuh. Disini, disini hancur. Oh aduh. Aku, iya gimana coba? Hiburan kita paling dekat ini, Kalibat Amol. Kalibat Amol? Iya. Malam minggu sore, aku sama kakak lo sore ya. Nongkron di Kalibat Amol. Kak kemana, Kak? Aku udah temo lagi deh. Kak kemana, Kak? Kalibat Amol. Nanti lagi. Ya ada dulu. Kalo udah nongkron di Kartika dulu, udah kaya. Oh iya. Kartika kan kita kalo udah punya duit. Lagi ada duit. Punya duit, kita nongkron di. Nonton film di sana tuh, kaya tuh kita semua tuh. Gila band itu temen-temen pada tidur-tidur dulu seru loh disini. Semua seniman yang nongkron. Disini kan dulu ada beberapa kamar. Bangar dulu anak-anak tuh. Siapa aja. Jadi banyak potlot dengan regulasi yang dibikin oleh Mas Bim-Bim. Itu memang banyak anak muda yang akhirnya kepingin. Kok bisa ada komunitas sebebas ini. Kita bisa berinteraksi dan mengambil ilmu. Itu cuman terjadi disini. Gila aku dari Jember. Dulu dari Jogja. Dari luar daerah. Semua dari Tanjung Pinang. Ada anak Fenysia Potron dari mana Toto? Andi Liani. Liani. Dari seberang pulau. Dari pulau. Nongkron di depan, kenal. Enak-enak masuk ke dalem. Udah nongkron di sini udah. Udah gabung. Karena memang Mas Bim-Bim waktu itu sama kakak ya open banget. Selama masih dalam dunia musik. Dan kita lihat. Wah ini talent. Udah masuk. Ikut aja. Masuk ke dalem kita. Itu dulu. Dulu kan kita plan, kan tadinya kita planning ini kan gak dulu. Gue pernah cerita aja sama kakak. Bahwa kita harus bikin suatu industri musik sendiri. Tapi gak punya modal. Gimana caranya? Oh Anang taruh di musika ya? Iya. Anang taruh musika. Imanes mana? Imanes taruh aklarus. Itu strategi yang dibangun waktu itu. Jadi kalau awal aku belajar industri musik, aku inget banget bagaimana Mas Bim-Bim ngomong punya mimpi. Makanya kita di sini tuh dirangsang dulu sama Mas Bim-Bim. Dirangsang untuk berpikir bagaimana bicara tentang industri musik Indonesia. Itu di sini awalnya sih. Ini warungnya aku kalau aku utang. Warung bayaya. Warung bayaya. Utang dulu sebulan. Masih ada? Ada. Bayanya masih ada kan? Di Sukabumi. Bayanya masih bolak-balik sini. Masih bolak-balik ya? Ini ya. Dulu masuk dari depan. Dari depan dulu. Gak bisa dari sini. Tapi sekarang masih. Tuh, studionya masih suasananya kayak gini. Masih ada yang bisa di sini. Tumeen. Orang kita tidurnya disini kok saya berkopor ini. Dan tidak bisa di sini. Itu terlibat. Dan tidak bisa di sini. Terserah menonton! Dan tidak bisa di sini. sama kakak pergi, sama kakak pergi, kadang-kadang pulang tau tuh pagi banget, gak tidur bisa masuk ke dalem, tidurnya di studio tidurnya di studio, tidurnya di studio, asik kok, asik aja jaman dulu baru layak, kiri di karpet itu asik enak, udah cukup dulu kalau gak harus jauh duit, kan ini kita style lain ya, udah kah, jaga studio, dapet duit, dapet duit, persaianan tapi suasana ngeband dan semuanya masih gak hilang, sekarang nih anak-anak keponakanku tuh band racun si Tira mereka punya rekaman POTS, band indie, jadi ada puluhan band indie-indie udah gabung di oh oke, dari kumulasi baru, PORTLOT lah, oke, iya, studio rekaman, eh studio rekaman sampe sebelum kita sukses, kita berhentiin, sampe kamu rekaman masih sewasin ya gitu ya, masih sewasin jadi kita tuh bener-bener anak band yang bisa ganti senar, tuh memang bisa, pasang dry, nyalain alat tuh jadi orang anak-anak kecil itu mau mau alatin, udah tinggal nyala, mungkin memang bisa gitu bukan studio banget, eh belum studio, kita diajarin lengkap, kita lengkap, jadi lulisan disini tuh gak ada yang gak nganti alat album kidnap disini, albumku yang biarkanlah disini juga pertama kali album slang satu, dua, tiga, empat disini, aku tiap hari dulu, kalo udah mas bimbing, maka kelatihan maafkanlah aku, acukan dirimu ini studio saksi, ini saksi hidupku, disini, aku mesti dengerin aja di luar, keren ya peluru-peluru pertamanya slang, itu, pertama kali slang, dulu itu guys, aku dulu pernah, waktu bunda marah kita terlalu, enggak, bunda itu udah kayak bener-bener ibu kita ya, bener-bener aku anggap ibu, jadi bunda udah kesel ya kesel aja, itu hebatnya bunda, kenapa kita jadi begini, anak-anaknya meskipun bukan anak terlahir dari bunda tapi bagaimana anda, bunda mengetrade kita gitu ya, enggak boleh masuk, nah kita tidur di pinggir di sana di jalanan, bener, dulu itu enggak pernah sepi ya mas ya, bisa sampai terang matahari itu masih nongkr, masih ada yang nongkr, masih ada yang nongkr gitu kalau ada nyokap, nyokap sidak, anak-anak yang suruh ngaji, iya, kalau disidak aku boleh masih lagi doang kan dia enggak mabok, enggak mabok, enggak muka lu seger, coba sama bro, sama nyokap di sarapan, iya, itu aku mesti, oh enggak apa-apa kan itu hebat komunitas ini, jadi komunitas ini, siapa mau kayak apa, siapa mau model apa, itu bener-bener, kenapa mas Bim, aku bilang kenapa ya mas Bim, bikin pulau biru, kenapa mas Bim bilang peace, apa mas Bim, aku belajar terus, mas Bim bikin movement, aku belajar iya, oh ternyata, lu mau apa aja kesini, enggak ada masalah, pernah kita diserang dari luar, perkaranya dulu, iya, kita di luar, di dalam, nyatu jadi satu, enggak keluar semua, iya, itu kejadian itu, jaga sana, jaga sana, itu webar, itu mas Bim, aku ingat banget, aku ingat banget, rapat kita dipanggil, ayo kita rapat nih ngadepin di luar, kita mau diserang, itu rapat, ngadepin beristiwa, itu aku bilang, hewat mas Bim, banyak aku belajar dari beliau, jadi filosofi peace itu, mas Bim, segala sesuatu selesai dengan bicara, bicara, itu mas Bim, selalu ngajarin aku apapun, udah ketemuin aja, udah ngobrol lagi, kita udah beberapa kali ngobrol antung kan, tapi kita cuma ngomong, 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 susah, itu mas Bim hebatnya, itu yang ilmunya aku pakai terus, makanya kalau ada apa-apa, temuin aja, itu aku pakai, mas Bim, yang itu aku pakai sambarin, ilmunya, itu semua belajar di sini, iya, belajarnya, kita udah terbiasa dengan perbedaan, iya, jadi beda-beda, selama tujuannya sama, sama, atau nanti akan ada samanya, iya, pasti gak bakal berantem, pernah waktu di parlemen, yang aku pamitin dulu mas Bim, aku pamit dulu, mas aku mau ke parlemen, kamu tujuannya apa, mas Bim yang ngomong, aku pengen begini mas Bim, yaudah, jalanin, awas kamu bawa nama alma mater, itu susah kehidupan kayak gitu, seru gitu ya, seru, ingat masa lalu, masa lalu, hebatnya di studio ini, saksinya, satu kan, mungkin lagu yang paling, apa masih bisa gak? Maafkanlah aku, acukan dirimu, waktu pertama kali, tersenyum padaku, maafkanlah aku, jejali dirimu, dengan segala kisah, sumpah serapaku, yaudah, kita juga tidak lebih banyak kayak gitu, ayuh, yaudah, kita juga banyak pikir, ayuh, apa sih? 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 Ini bentul pasti dibikin bentuknya jadi 3D ya, orang kalau mau pakai ini, teman-teman pakai ini di Metaverse bisa beli emas bikin 10 biji gitu. Mas, aku cuma bikin jeep ini 10 biji, ya yang ngebeat gila mas, aku pasti mau ngebeat mas, ini aku pernah naik itu bikin video, kamu harus pulang, semua anak potlet itu, itu ikut ya, semua anak potlet itu ikut, oke guys, jadi tadi udah keliling tak tunjukin bekas kamarku ya, koordinatnya mas, tapi itu tempat-tempat penting enggak? Iya, aku kakak sedikit ya, ya gitu lah, jadi itu koordinat koordinatku, studio itu adalah saksi perjalanan aku berkarya, awal pertama kali berkarya semua disitu, itu adalah awal, dan ini tempatnya, kita setiap hari, habis mandi, nongkrong sore disini, Iya, itu kenapa ya mas dulu kok seru banget, kayak amin gitu, seru banget, ya kan? Nongkrong nongkrong nongkrong, nongkrong di gang gitar, ada ide masuk jamming, 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 itu loh yang apa ya jaman dulu tuh, aku susah nyarinya lagi, sampai aku bilang, kenapa gak ada komunitas lagi kayak gini ya? iya iya, cuma dateng senderuk punya lagu, ayo kita gitar-gitaran, gitar-gitaran nyanyi sembarangan, enak ya nadanya, udah mas Bim Bim, aku kebawa mas Bim Bim sampe aku ngarang lagu, mulai kemana aku nyiptain lagu-lagu hebat, itu sebenernya teknik ngarang lagunya, itu beliau-beliau ini yang aku curi, aku pegang alat, aku pegang gitar, udah, itu pokoknya nadanya pake bahasa Inggris nyacok semuanya, bahasa nyamuk gitu, bahasa nyamuk gitu, itu mas Bim Bim itu ngajarin sama kakak begitu dulu, udah nadanya enak, pernah aku bilang, itu lagu bahasa Inggrisnya selain enak ya, itu bukan lagu, nah itu ngaco aja si kakak, dia suka ngaco, tapi bener, itu pas diartiin jadi bahasa Inggris, hebatnya, selain itu kalau menurut aku, aku mengamatin, bahwa yang mendobrak tahun 90, musik rock muda Indonesia jadi modern, sekarang jaman itu, mas Bim Bim itu lagu slang, yang sedemikian rupa bentuk lagunya ya, dia ya antara pop, rock dan semua digabung seperti itu modelnya, liriknya, lirik indonesianya kenapa dibilang slangker itu punya trademark di dalam bahasa penyampaian, lirik-lirik yang anak muda banget, kalau dulu jaman itu slang tidak sebesar itu, mungkin mas, ini menurut aku ya, mungkin anak mudanya gak punya bahasa-bahasa yang menarik, tertrigger oleh lagu-lagu slang, gak ada lagu slang jaman itu yang gak meledak, sebut aja lagu slang gak meledak jaman itu, sampai album kelima, ke enam, itu gak ada yang gak meledak, hampir seluruh seniman di indonesia, itu terinspirasi bagaimana slang membuat lirik, itu semua terinspirasi, termasuk aku orang yang menggilai, mas Bim bikin lirik, kenapa bisa begini ya, kenapa kakak melakukan bass Indonesia kayak ngomong bass Inggris ya, itu dia yang punya, itu hanya kakak yang bisa model itu nyanyi, dan dulu tuh disini nongkrong anak-anak band gitu, masih awal-awal nongkrong tuh mereka masih dateng kakak rame-rame ke cafe masih bawain lagu orang, iya betul, tapi gara-gara nongkrong disini, akhirnya mereka tertrigger, pengen juga punya lagu, punya lagu sendiri, kalau masih bawain lagu orang, gak keren, tiba-tiba Adila ini bikin sendiri lagu, Imanes bikin lagu sendiri, betul, jaman era 90an tuh bahkan STM sejakarta, yang di luar berantem, masuk sini, gamai, senyum, senyum, nongkrong bareng, nongkrong bareng, jadi aku seneng bisa hari ini bertemu dengan mas Bim Bim sama kakak, jadi bisa mengulang lah, karena reminder ku ini yang penting semangatku, karena kita kan gak semakin muda nih mas, aku udah 52 hari ini, tapi semangatnya gak boleh turun mas, kayak mas Bim Bim umur berapa, masih kayak begini loh, ampun aku kadang-kadang ngelisir Bim Bim Bim, mas ini umur berapa, kok masih segini ya kayaknya, kan di potlot, umur berhenti, umur berhenti, kalau lo terakhir kesini umur 17 ya, itu biar, itu bang, aku ngayain, di potlot dibikin berhenti umur itu, jadi ini sebagai pertanyaan dari diriku juga, karena aku orang yang lahir dari sini, di umur yang kita udah seperti ini, dengan slang masih jaya menjadi super group Indonesia, apa yang akan dilakukan lagi tahun depan atau tahun ini? Ya, gak jauh sama lo sih, jadi NFT Metaverse nya lagi, kita mau garap, tapi setahun deket ini kita mau coba kolaborasi Nam, ini salah satunya sama lo, kita udah kontak-kontakannya, tahun ini slang x ini, kolaborasi sama lo, slang x ini, slang x itu, lo salah satunya berarti, oke, yes, ini mimpinya aku, itu yang paling pendek, siap, hari gini harus kolaborasi, yes, lagu harus makin pendek, tapi kerja harus bareng-bareng, yes, iya bener ya? kadang panjang-panjang orang gak punya waktu denger, iya bener, oke mas aku nunggu, jadi guys itu sebuah cita-cita yang aku berharap juga untuk bener-bener dipanggil kembali, jadi bagian untuk menyumbangkan karya besar di Indonesia, hebatnya di sini mas Bimim suruh, mimpi yang tinggi, nah itu mas Bimim dulu, lu kalau gak punya mimpi-mimpi, mimpi tinggi gak bisa lo hidup, itu mas Bimim juga yang ngomong dulu, terima kasih sama mas Bimim, terima kasih kakak, ini mudah-mudahan sekelumit dari pertemuan ini akan men-trigger kehidupanku yang akan datang, apapun aku adalah orang yang terlahir di sini, aku tidak akan pernah bisa melupakan jasa-jasa semua teman-teman atau mas Bimim, kakak, bunda, bapak semua yang di sini, aku terus terang, aku mulai dulu selalu ngomong bahwa aku selalu memprokamirkan bahwa aku adalah bagian dari Pulau Biru, dan aku adalah selalu menganggap bahwa aku adalah saudara mas Bimim, saudaranya kakak, karena aku yang dibesarkan dari sini, ini adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam karya, berkarya ku hari ini, jadi sekali lagi terima kasih, nanti aku akan ceritain ke anak-anak juga, terima kasih mas, aku akan ikut, tinggal aku nunggu dipanggil, aku pasti, jadi itu guys pertemuanku dengan mas Bimim dan kakak, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan teman-teman Potlot di Siluruh Indonesia pernah lahir dari sini, ayo kita balik lagi ke Potlot bareng-bareng, dia, 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 dia. Aku titipkan, permata hatiku, untuk kau miliki, jangan hianti, jangan hianti, jangan hianti. Terima kasih telah menonton!